Bikin geram, detik-detik oknum ojol maling motor di kos-kosan sambil ajak istri dan anaknya. Tengah ramai video detik-detik seorang pria berpakaian ojek online sedang mencuri motor bersama istri dan anaknya. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media salah satunya akun TikTok at Wulansa 2 pada Jumat, 26 Juli 2024. Bisa-bisanya berkedok salah alamat padahal mau maling motor, tulis keterangan pada unggahan. Pada unggahan, terlihat seorang pria diduga oknum ojol datang ke sebuah kos-kosan yang disinyalir berada di Bandung. Pria tersebut nampak baru saja keluar dari kos-kosan itu dengan menenteng sepasang sepatu dan kantong kresek hitam. Terlihat di luar pagar kosan terdapat seorang wanita bersama anaknya diduga istri dari pria berpakaian ojol yang disinyalir sedang memantau situasi. Kemudian, oknum ojol itu lantas berjalan ke ujung kosan dan menargetkan sepeda motor metik yang sedang terparkir. Secara perlahan, ia pun memundurkan kendaraan tersebut dan mematahkan kunci pengaman motor menggunakan kakinya. Lalu, ia segera bergegas meninggalkan lokasi bersama motor curian dan diikuti oleh istri dan anak dari pria tersebut. Disebutkan pada unggahan jika modus oknum ojol tersebut adalah pura-pura salah alamat saat mengantar barang. Hingga berita ini dimuat, Tribun Sumsel masih berupaya mengetahui update dari kejadian yang kini viral. Video yang berdurasi 1 menit 54 detik ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.